Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan fikir kita Sebelum kepembahasan mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Dan tidak lupa kembali mengingatkan Mari kita senantiasa untuk membiasakan hidup bersih dan sehat Untuk memahami materi fikir kita kali ini Mari kita bersama-sama simak video penjelasan berikut ini Selamat belajar Dalam bahasa Arab Sembelihan disebut al-zakah Asalnya berarti Pewanian, halal, lejat, manis, dan sempurna Secara istilah Sembelihan adalah Memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembeli Dengan menggunakan alat yang tajam sesuai ketentuan sara Agar sembelihan menjadi baik, suci, halal, dan lejat untuk dikonsumsi Hewan yang disembeli Saratnya yang pertama Hewannya masih hidup Kemudian Merupakan hewan yang halal Baik itu secara zat Maupun cara memperolehnya Orang yang menyembeli Yang pertama Saratnya beragama Islam Berakal sehat Kemudian Atau Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah Lalu Niat karena Allah SWT semata Sebagaimana dalam Al-Quran Artinya Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 Kemudian Diharuskan menyebut asma Allah ketika menyembeli Sebagaimana dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Fakulu mimma zuki rasmullahi alaihi inkuntum biayatihi mu'minin Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembeli disebut nama Allah Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya Kemudian Alat yang digunakan ketika menyembeli Maka syaratnya yaitu Menggunakan alat yang tajam Dan dapat memutus tenggorokan dan urat nadi besar di leher binatang yang akan disembeli Rasulullah s.a.w bersabda Artinya Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu Jika kalian hendak membunuh Maka bunuhlah dengan cara yang baik Jika kalian hendak menyembeli Maka sembelilah dengan cara yang baik Hendaklah kalian menajamkan pisaunya Dan senangkanlah hewan yang akan disembeli Hadis Riwayat Imam Muslim dan Tirmizi Kemudian Tidak diperbolehkan menyembeli dengan menggunakan tulang ataupun kuku Rasulullah s.a.w bersabda Artinya Segal sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya Silakan kalian makan Asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku Aku akan memberitahukan pada kalian Mengapa hal ini dilarang Ada pun gigi Ia termasuk tulang Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk habasa Sekarang dikenal dengan nama Ethiopia Hadis Riwayat Imam Bukhari Hal-hal yang harus diperhatikan ketika penyembelihan diantaranya 1. Hewan diperlakukan dengan baik atau ihsan Memotong urat saluran makanan dan pernapasan hingga putus Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri Memegang pisau dengan tangan kanan Dan menahan kepala hewan Kewajiban dalam penyembelihan hewan yaitu 1. Hewan disembeli pada bagian pangkal leher 2. Memotong tenggorokan atau pernapasan 3. Memotong kerongkongan atau saluran makan 4. Memotong dua urat nadi sebelah kiri dan kanan 5. Menyebut nama Allah ketika penyembelihan Disunahkan dalam penyembelihan diantaranya Binatang dihadapkan ke arah kiblat Mempercepat proses penyembelihan Menggunakan alat yang tajam Digulingkan ke sebelah kiri Dan membaca salawat nabi Hal-hal yang dimakruhkan ketika dalam penyembelihan yaitu Menggunakan alat yang tumpul Memukul binatang ketika akan disembeli Memutuskan lehernya Dan menguliti sebelum binatangnya benar-benar mati Ada pun tata cara penyembelihan hewan yaitu Satu, menyiapkan lubang penampungan darah Kemudian menyiapkan peralatan penyembelihan Binatang dibaringkan menghadap kiblat Meletakkan leher binatang di atas lubang Memegang kaki binatang Menekan kepala binatang Diawali dengan membaca basmalah dan salawat kepada nabi Lalu menggoreskan alat penyembelihan pada leher binatang yang disembeli Hingga memutus urat tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat nadi sebelah kiri dan kanan Alhamdulillah materi telah kita pelajari bersama Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya Mengamalkannya Bermanfaat untuk kita semua Dunia dan akhirat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Wallahu'alam biswab Mari kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan pembacaan doa kipar Ratu Majlis bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa amta Astaghfiruka wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan pikir kita Sebelum kepembahasan Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Dan tidak lupa kembali mengingatkan Mari kita senantiasa untuk membiasakan hidup bersih dan sehat Untuk memahami materi pikir kita kali ini Mari kita bersama-sama simak video penjelasan berikut ini Selamat belajar Sujud syukur adalah Sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT Atas segala karunianya Bersyukur hukumnya wajib Sedangkan sujud syukur hukumnya adalah sunnah Sebab-sebab sujud syukur diantaranya Mendapatkan nimat atau karunia dari Allah SWT Mendapatkan kabar gembira yang menyenangkan Atau terhindar dari suatu musibah Bukum sujud syukur yaitu Niat Tadbiratul ikhram Sujud Duduk setelah sujud Kemudian salam Bacaan niat sujud syukur yaitu Mawaitu sujud syukur Niat saya sujud syukur Karena Allah SWT Ada pun bacaan ketika sujud syukur yaitu Hikmah dari sujud syukur diantaranya Mengingat nimat Allah SWT Menghindari sifat sombong Dan menambah nimat Allah SWT Seperti firmannya Yang pandai bersyukur ditambah nimatnya Sedangkan yang kupur Maka akan terkena azab dari Allah Yang terakhir Di akhirat kelat Disediakan tempat yang istimewa Bagi orang-orang yang pandai bersyukur Alhamdulillah Materi telah kita pelajari bersama Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya Mengamalkannya Bermanfaat untuk kita semua Dunia dan akhirat Amin Wallahu'alam Mari kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan pembacaan doa kiparatur majlis bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita dapat bertemu kembali Masih dalam pembelajaran Bikih untuk kelas 9 Dan jutaan materi kurban Sebelum ke pembahasan materi Mari kita awali Pertemuan kita hari ini Dengan membacakan Doa sebelum belajar bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Dan tidak lupa Bapak mengingatkan Mari kita selalu menjaga kesehatan kita Dengan cara meningkatkan imunitas kita Mengkonsumsi makanan yang sehat Dan cukup beristirahat Dan menjaga selalu kebersihan kita Selanjutnya Mari kita simak Penjelasan materi kurban Lanjutan dari pertemuan sebelumnya Dalam ulasan video berikut ini Hewan kurban hanya boleh dari kalangan Bahi matul an'am Yaitu hewan yang diternakan Untuk diperah susunnya Dan dikonsumsi dagingnya Jenis hewan yang boleh dikurbankan Satu ekor kambing atau domba Itu berlaku untuk kurban satu orang Satu ekor sapi atau kerbau Berlaku untuk kurban Tujuh orang Dan satu ekor unta Berlaku untuk kurban Tujuh orang Sebagaimana dalam hadis nabi Hadis direwayatkan oleh imam muslim Sarat hewan kurban yang pertama Yaitu cukup umur Untuk seekor unta Maka minimal Berumur 5 tahun Untuk seekor kerbau atau sapi Maka minimal Berumur 2 tahun Untuk seekor kambing Maka minimal Berumur 2 tahun Dan untuk seekor domba Maka minimal Berumur 1 tahun Sarat hewan kurban yang kedua Tidak dalam keadaan cacat Yaitu Badannya tidak kurus kering Kuping atau daun telinganya Tidak terpotong atau robek Tidak sedang hamil Atau habis melahirkan Kakinya sehat Tidak pincang Badannya sehat Tidak sedang sakit Matanya sehat Tidak buta Picek Ataupun cacat lainnya Disunahkan dalam Penyembelian hewan kurban Di antaranya 1. Hewan kurban Disembeli sendiri Bagi laki-laki Dan mampu Untuk menyembeli 2. Bagi yang berkurban Tidak memotong kuku Atau rambut Hingga penyembelian kurban Dilaksanakan 3. Membagikan daging Hewan kurban Dalam bentuk Masih mentahan Pendistribusian daging kurban Sebaiknya dibagikan Kepada pakir miskin Dengan ketentuan 1 per 3 Untuk dikonsumsi oleh Orang yang berkurban Dan keluarganya 1 per 3 Untuk pakir miskin Dan 1 per 3 Untuk hadiah Kepada masyarakat sekitar Atau disimpan Agar sewaktu-waktu Bisa dimanfaatkan kembali Namun Apabila kurbannya Merupakan kurban nazar Maka sebagian Imam mazahaj Mengharamkan Daging yang berkurban Untuk memakan Daging kurbannya sendiri Berkaitan dengan Pembagian daging kurban Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Bismillahirrahim Fakulu minha Wa at'imul ba'isal faqir Hewan kurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri Dengan posisi mukanya menghadap ke arah Qiblat Diringi dengan membaca doa sebagai berikut Ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui Kemudian penyembeli meletakkan salah satu kakinya di atas layar hewan kurban Agar tidak merontak-rentak Melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Ditambahkan salawat atas Nabi Muhammad SAW Dan dikir-dikir lainnya Kemudian membaca doa kabul Allahumma minka wa ilaika Allahumma takobbal min Di sana disebutkan nama suhibul kurban atau orang yang berkurban Pengamalan perintah Allah SWT Mendidik jiwa ke arah taqwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Mengikis sifat tamat dan mewujudkan sifat murah hati Menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial Ikut serta meningkatkan gigi masyarakat Alhamdulillah Materi kurban telah selesai kita pahami bersama Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban Aminallah Baiklah Mari kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan pembacaan doa kipara pemerintah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa angka Astaghfiruka wa tubuh ilai Wallahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sajidil musalin, sajidil muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'adu Apa kabar anak-anakku? Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Jangan lupa Bapak ingatkan kembali Mari kita Nantiasa membiasakan hidup bersih dan sehat Materi pikir kita hari ini adalah Materi kelas 9 Yaitu tentang kurban dan akhika Terlebih dahulu kita akan bahas tentang materi kurban Sejarah disyariatkannya ibadah kurban Itu diambil dari sejarah atau kisah Nabi Ibrahim bersama putranya yaitu Nabi Ismail Mari kita simak dengan sekatama penjelasan ayat berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Falamma balagu ma'ahus sa'ya Al-Quala ya bunaya inni arafil manam Inni arafil manami anni azbahu ka fangzur ma'zatara Al-Quala ya abatif al-maa tu'maru Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar Kemudian pada ayat berikutnya Allah menunjukkan kebesarannya Innahazalahualbala'ulmubin Wafadainahu bizibahin azim Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Mari kita perhatikan dan kita amati penjelasan tentang Pengertian kurban Hukum kurban Landasan hukum kurban Waktu pelaksanaan kurban Sarap kurban dan lainnya Pada penjelasan berikut ini Kurban secara bahasa berarti dekat Atau mendekatkan diri Sedangkan kurban menurut istilah adalah Menyembeli hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Atau hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Oleh karenanya Kurban juga diistilahkan dengan kata Nahrun dan Udhiyah Yang artinya sama yaitu Sembelihan atau hewan sembelihan Kurban hukumnya adalah Sunnah mu'akad Atau sunnah yang sangat dianjurkan Kecuali kurban nazar Hukumnya yaitu wajib Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kawusaru Pasalli lirabbika wanharu Inna shani'aka huwal abu'taru Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu ni'mat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus Quran Surah Al-Kawusar Ayat 1-3 Dan dalam hadis Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda Aku diperintahkan menyembeli kurban Dan kurban itu sunnah bagimu Sarat bagi orang yang berkurban Di antaranya yang pertama Ia harus beragama Islam Dua Ia orang yang merdeka Artinya bukan hamba sahaya Atau orang yang dalam tekanan orang lain Ketiga Balik dan berakal sehat Kemudian yang keempat Ia mampu untuk melaksanakan kurban Ada pun waktu pelaksanaan penyembelian kurban Yaitu pada tanggal 10 Zul Hijjah Setelah pelaksanaan sholat idul adha Dan pada hari tasrik Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zul Hijjah Melihat syarat-syarat kurban tadi Maka apabila kita sudah mampu Untuk melaksanakan kurban Maka kita sangat dianjurkan Untuk berkurban Sehingga pada penjelasan lain Dijelaskan Orang yang sudah mampu Tapi tidak melaksanakan kurban Maka orang tersebut Termasuk orang yang tercelak Na'udhubullahiminzali Demikian penjelasan tentang materi kurban Untuk kelas 9 Ada pun materi yang lainnya Akan disampaikan pada pertemuan berikutnya Semoga kita semua Dijaga kesehatannya Sehingga kita dapat Melaksanakan pembelajaran kembali Di kemudian hari Mari kita tutup pertemuan kita hari ini Dengan pembacaan Doa kita para teman-teman kita sama-sama Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka Watubu ilaih Wallahu a'lam biswal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirubil alamin Kita dapat berjumpa kembali Dalam pembahasan pikir kita Sebelum ke pembahasan Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Dan tidak lupa Kembali mengingatkan Mari kita senantiasa Untuk membiasakan hidup bersih dan sehat Untuk memahami materi pikir kita kali ini Mari kita bersama-sama Simak video penjelasan berikut ini Selamat belajar Puasa berasal dari bahasa Arab Yaitu As-Saumu atau Saum Yang artinya menahan atau mencegah Puasa menurut istilah yaitu Menahan diri dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Sejak pajar hingga terbenam matahari Sarat wajib puasa yaitu Islam Balik Berakal sehat Mampu atau kuasa melakukannya Suci dari hai dan nipas bagi wanita Serta menetap atau mukim Ada pun syarat sah puasa yaitu Islam Tamid Suci dari hai dan nipas Bukan pada hari yang diharamkan untuk berpuasa Rukun puasa diantaranya yaitu Niat di malam hari Kemudian meninggalkan segala sesuatu Yang membatalkan puasa Sejak terbit matahari hingga terbenam matahari Pembatalan puasa diantaranya Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut Muntah yang disengaja Istima yaitu mengeluarkan sperma dengan disengaja Terakhir jima yaitu melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan Alhamdulillah Matari telah kita pelajari bersama Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya Mengamalkannya Bermanfaat untuk kita semua Dunia dan akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Mari kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan pembacaan doa kipar Baratul Majlis bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa amta Astaghfiruka Wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Mari kita bersama-sama Simak video penjelasan berikut ini Selamat belajar Akikah dalam bahasa arah berarti Rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir Akikah menurut istilah adalah Menyembelih binatang ternak Berkenaan dengan kelahiran anak Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT dengan syarat-syarat tertentu Rasulullah menjelaskan bahwa Seorang anak yang baru lahir Kondisinya masih tergadai Sampai disembelihkan baginya Akikah pada hari ketujuh Dari hari kelahirannya Serta dicukur rambutnya Serta dicukur rambutnya dan diberi nama Akikah hukumnya sunnah mu'akad Kecuali bagi yang dinajarkan Maka hukumnya berubah menjadi wajib Pertama kali disariatkannya ibadah Akikah Yaitu waktu Nabi menyembelih Akikah Untuk kelahiran cucunya Yaitu Saidina Hasan dan Hussein Umur binatang Akikah Seperti ketentuan umur binatang kurban Daging Akikah disedekahkan Tidak boleh dijual walaupun kulitnya Disunahkan daging Akikah Dimasak terlebih dahulu Sebelum dibagikan Atau mengundang langsung Untuk datang menyantap daging Akikah Orang yang melaksanakan Akikah Boleh memakan atau menyimpan Sedikit dari daging Akikah Kecuali bagi yang Akikah nazar Waktu penyembelihannya Dianjurkan pada hari ketujuh Setelah hari kelahiran Jika tidak maka dilaksanakan Pada hari keempat belas Atau pada hari ke dua puluh satu Dua ekor kambing Untuk bayi laki-laki Dan satu ekor kambing Untuk bayi perempuan Dianjurkan pula Memberi nama dengan nama yang baik Mencukur semua rambutnya Atau digundul Kemudian Bersedekah senilai harga perak Seberat rambut tersebut Mengunyah kurma Sampai lembut Lalu dioleskan pada rongga mulut Bagian atas Dianjurkan hal ini Dilakukan oleh orang yang soleh Serta dianjurkan pula Mengolesi kepala bayi Dengan minyak wangi Hikmah kikah diantaranya Sebagai bentuk pendekatan diri Kepada Allah Sebagai rasa syukur Menambah kecintaan anak Kepada orang tua Mewujudkan hubungan yang baik Sesama saudara dan tetangga Dengan ikut merasakan Kegembiran atas kelahiran Seorang anak Sebagai perlindungan bagi bayi Dari gangguan setan Sebagai tebusan anak Untuk memberikan Sapaat bagi kedua orang tuanya Kelatih akhirat Sebagai ungkapan rasa gembira Dalam melaksanakan syariat Islam Bertambahnya keturunan mu'min Dan memperbanyak umat Rasulullah S.A.W Memperkuat kekuah Islamia Di antara masyarakat Terutama di antara yang kaya Dan yang pakir Maupun miskin Alhamdulillah Materi telah kita pelajari bersama Mudah-mudahan Kita semua bisa memahaminya Mengamalkannya Bermanfaat untuk kita semua Dunia dan akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Mari kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan pembacaan doa kipar Atau majlis bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa amta Astaghfiruka Wa atuhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya memasuki jam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah Kita dapat bertemu kembali Masih di materi yang sama Yaitu materi pikir Kita akan melanjutkan materi sebelumnya Nah, sebelum itu Bapak ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian Untuk sentiasa menjaga kesehatan Jadi pribadi Dan keluar dari rumah Nah, sebagai bentuk pembiasaan Mari kita Mereka doa Di dalam Ketika kita Berdoa Dimulai Temuan kali ini Kita akan membahas Mengenai Najis dan Hadas Barangkali teman-teman semua Sahabat-sahabat semua Ada yang sudah tahu Apa itu Najis dan Hadas Ayo Siapa Nah, oke Pertama-tama kita akan membahas Mengenai Najis terlebih dahulu Apa sih itu Najis Najis berasal dari bahasa Arab Yang artinya kotor Sedangkan Menurut istilah Adalah sesuatu benda Yang kotor Yang mencegah sahnya Mengerjakan suatu ibadah Yang dituntut Harus dalam keadaan Suci Jadi Najis ini Keadaannya Menghalangi Suatu ibadah Menghalangi Keabsahan ibadah Jadi Ketika kita beribadah Otomatis Harus Suci Dari Najis Itu poinnya Nah Apakah Segala sesuatu Yang kotor Itu Najis Belum tentu Karena Dalam Islam Yang dikategorikan Najis itu Kedepannya Terbagi Menjadi tiga Yang pertama Najis Mukhofafah Nah Najis jenis ini Ialah Najis yang Paling ringan Kategorinya Apa saja Contohnya Yaitu Air kencing Seorang Bayi Laki-laki Yang Belum Memakan Apapun Selain Asik Dari ibunya Jadi Jadi Kalau teman-teman Di rumah Punya Adik Kemudian Lagi Gendong Bayi Ini Bayi Laki-laki Yang Belum Berumur Dua Tahun Dan Belum Minum Dan Makan Apapun Selain Asik Dari Ibu Ketika Misalkan Di Gendong Kemudian Dia Buang Air Kecil Maka Itu Hukum Najis Mukhofafah Selanjutnya Ialah Najis Mutawasito Apa itu Najis Mutawasito Najis Mutawasito Ialah Najis Pertengahan Tengah-tengah Kategorinya Tidak ringan Tidak berat Di Najis-Najis Yang Lain Najis Mutawasito Dapat Dikategorikan Menjadi Dua Yang Pertama Ada Najis Hukmiah Yang Kedua Najis Ain Najis Hukmiah Ialah Najis Yang Secara Hukum Ia Najis Tapi Tidak Kelihatan Bentuknya Wujudnya Warnanya Baunya Contoh Air Kencing Yang Sudah Kering Itu Najis Hukmiah Atau Bekas Kotoran Ayam Yang Sudah Kering Kemudian Hilang Nah Itu Tidak Najis Hukmiah Kemudian Ada Najis Ain Kelihatan Bentuknya Warnanya Baunya Contoh Kotoran Ayam Yang Masih Kelihatan Bentuknya Diteras Rumah Kalian Itu Najis Ain Hukumnya Najis Mutawasitoh Atau Pertengahan Yang Terakhir Dari Kategorian Najis Ini Yang Ringan Sudah Tengah Tengah Sudah Yang Ketiga Berarti Najis Mugol Atau Najis Yang Paling Berat Kedudukannya Paling Tinggi Kategorinya Diantre Najis Najis Yang Lain Apa Yang Termasuk Kategorias Mugol Ini Iyalah Najis Nya Anjing Dan Babi Ya Tuh Ingat Ini Mencakup Banyak Hal Air Liurnya Badannya Ketika Misalkan Badannya Kering Kita Kering Tidak Najis Tetap Salah Satu Diantre Kita Dan Dua Hewan Tersebut Ada Yang Basah Maka Hukumnya Menjadi Najis Atau Misalkan Bekas Tapak Kaki Di Teras Rumah Najis Juga Kotorannya Najis Juga Bahkan Keturunannya Pun Meskipun Misalkan Sekarang Ilmu Pengetahuan Canggih Najis Disilang Dengan Kambing Misalkan Keterudahan Kambing Itu Menjadi Najis Juga Sama Hukumnya Najis Mugolado Atau Najis Yang Paling Berat Nah Itu Mengenai Najis Jadi Coba Disebutkan Kembali Najis Itu Ada Berapa Ya Betul Ada Tiga Najis Najis Mukhafafah Najis Mutawasitoh Dan Najis Mugolado Itu Tentang Najis Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Hadas Nah Apa sih Bedanya Najis Dan Hadas Hadas Secara Bahasa Iyalah Suatu Peristiwa Secara Bahasa Suatu Peristiwa Atau Tidak Suci Atau Kotoran Nah Sedangkan Menurut istilah Hadas ini Iyalah Keadaan Tidak Suci Bagi Seseorang Sehingga Menjadikannya Tidak Sah Dalam Melakukan Ibadah Hampir Sama Kayak Tadi Kan Bedanya Yang Najis Mak Kotoran Yang Menghalangi Ibadah Sedangkan Hadas Itu Keadaan Keadaannya Keadaannya Berhadas Seperti Itu Nah Hadas Ini Punya Pembagian Juga Sama Seperti Najis Nah Bagaimana Pembagiannya Hadas Sederhana Hadas Terbagi Menjadi Dua Ada Hadas Kecil Ada Hadas Besar Nah Di antara Hal-hal Yang Menyebabkan Seseorang Dalam Keadaan Mempunyai Hadas Kecil Ialah Contohnya Buang Air Kecil Buang Angin Kemudian Menyentuh Kemaluan Dan Lain Sebagainya Kemudian Hadas Besar Ialah Salah Satu Penyebabnya Haid Nipas Jima Kemudian Mimpi Basah Keluar Air Mani Dan Lain Sebagainya Itu Mengenai Hadas Kecil Dan Hadas Besar Sudah Dibahas Mengenai Hadas Hadas Dan Juga Najis Mudah-mudahan Teman-teman Semua Dapat Memahaminya Dan Bisa Membedakan Mana Hadis Mugaradoh Najismu Tawasitoh Najismu Khopapa Kemudian Bisa Membedakan Juga Mana Hadas Kecil Mana Hadas Besar Nah Adapun Cara Mensucikan Hadas Dan Najis Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Alhamdulillah Makari Pada hari ini Kita selesai Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Semua Bisa Mengerti Dan Mengahami Apa Yang Kakak Sampaikan Selain Itu Mudah-mudahan Selain Dipahami Dan Mengerti Apa Yang Kita Pada hari ini Dapat Kita Aplikasikan Dan Perlukan Kita Sehari-hari Pesan Kata Tetap Semangat Tetap Produkir Meskipun Di rumah Kita Masing-masing Akhir Kata Assalamuala Assalamualaikum 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 Kita Berdoa 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 Dimulai Berdoa Selesai Nah Pada masa pandemi Seperti sekarang ini Mari kita Senantiasa Menjaga Kesehatan Dari kita Masing-masing Dengan Menjaga Pada hidup Sehat Makan Makan Yang Bergiji Sering Mencuci tangan Dan lain Sebagainya Nah Pada pertemuan Kali ini Kita Akan Belajar Kita Akan Sama-sama Menjimpak Mengenai Bersuci Apa itu Bersuci Benda apa Saja Yang bisa dipakai Bersuci Dan Mentode Apa yang bisa dipakai Bersuci Akan Diulaikan Pada Berikut ini Seperti itu Mari kita Sama-sama Simak Urayan Berikut ini Nah Pertemuan kali ini Kita akan membahas Bersuci Apa itu Bersuci Bersuci Basal dari Kata bahasa Arab Yaitu Tuharoh Yang artinya Bersih Atau Bersuci Ada pun Secara istilah Bersuci Ialah Kegiatan bersuci Kegiatan bersihkan diri Dari Najis Dan Hadas Atau Keduanya Sehingga Seseorang Diperbolehkan Untuk Beribadah Yang mana Ibadah itu Dituntut Status Keadaannya Dalam keadaan suci Seperti itu Nah Selanjutnya Dalih retang bersuci Nah Dalih retang bersuci Dapat Sahabat-sahabat Simak nih Ada Al-Quran Suwad Al-Mudhasir Ayat 4 Sampai 5 Coba Mari kita baca Sama-sama ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bagus Dua ayat tadi Merupakan Dalil Tentang bersuci Nah Ada pun Benda Atau alat Yang bisa dipakai Untuk bersuci Secara garis besar Ada tiga Yang pertama Akhir Yang kedua Batu Yang ketiga Debu Nah Ketiganya ini Tidak dapat Dilaksanakan Dalam satu Waktu Tapi Ada Salah-salah tertentu Ketika kita ingin Bersuci dengan Batu Ataupun Debu Ada Salah-salah tertentu Yang akan dibahas Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Nah Selanjutnya Kita akan bahas Tentang Air Air dapat Dikategorikan Atau terkategorikan Menjadi Empat Kategori Yang pertama Air suci Dan mensucikan Yang kedua Air Makru Yang ketiga Air yang suci Tetapi Tidak mensucikan Dan yang keempat Ialah Air Majis Selanjutnya Kakak akan Mencikan Satu persatu Empat Kategori Dari Air Tersebut Pertama Air Yang suci Dan mensucikan Yang dimaksud Dengan Air suci Ialah Air Yang Layak Atau sah Untuk Dikonsumsi Ada pun Air yang Mensucikan Ialah Air Yang layak Dan sah Dipakai Untuk Bersuci Yakni Menghilangkan Hadas kecil Dan Hadas besar Dan juga Nagis Air Air yang Suci Dan Mensucikan Ini Terdiri Dari Tujuh Jenis Air Yang pertama Air Sungai Kemudian Air Laut Air Hujan Air Sumur Air Yang keluar Dari sumber Mata Air Air Embun Dan Air Salju Itulah Tujuh Jenis Air Yang Suci Dan Mencucikan Kemudian Kategori Selanjutnya Ialah Air Yang Makro Air Yang Makro Ini Ialah Air Yang Panas Dikarenakan Terkena Sinar Matahari Dan Air Tersebut Berada Dalam Suatu Tempat Yang Terbuat Dari Logam Selain Emas Contoh Misalkan Teman Teman Di rumah Punya Toran Terbuat Dari Seng Ketika Ketelunasin Matahari Menjadi Panas Maka Itu Air Menjadi Makro Seperti Itu Selanjutnya Kategori Selanjutnya Ialah Air Yang Suci Tetapi Tidak Mencucikan Berarti Layak Konsumsi Tidak Sah Untuk Dipakai Mencucikan Apa Itu Yang Pertama Air Mustakmal Air Mustakmal Ialah Air Yang Pernah Dipakai Atau Bekas Kita Pakai Untuk Bersuci Contoh Misalkan Teman-teman Berwudu Dengan Air Dalam Satu Ember Yang Kecil Nah Air Bekas Berwudu Itu Mustakmal Dia dapat Untuk Dipakai Berwudu Kembali Atau Mencucikan Diri Kembali Kecuali Sudah Terkumpul Menjadi Dua Kula Kemudian Ada Air Mutawayar Atau Air Yang Berubah Jadi Teman-teman Punya Air Yang Suci Kemudian Air Tersebut Berubah Karena Misalnya Ditambahkan Teh Ditambahkan Kopi Ditambahkan Pewarna Pakaian Ditambahkan Parfum Dan Sebagainya Itu Suci Tetapi Tidak Dapat Mencucikan Layak Diminumkan Hayate Kopi Layak Diminum Tetapi Tidak Sah Dipakai Untuk Berwudu Kemudian Yang Ketiga Dari Air Yang Suci Tetapi Tidak Dapat Mencucikan Yalah Air Yang Berasal Dari Buah Buahan Contoh Air Kelapa Air Suci Tetapi Tidak Dapat Mencucikan Nah Yang Terakhir Ialah Air Najis Atau Air Mutan Najis Nah Air Najis Ini Dikarenakan Berapa Sebab Yang Pertama Misalkan Air Suci Yang Terkena Najis Dengan Syarat Air Suci Tersebut Kurang Dari Dua Kulah Atau Dua Kulah Tetapi Air Tersebut Berubah Warnanya Aromanya Rasanya Karena Najis Tersebut Atau Air Bekas Membersihkan Najis Itu Termasuk Air Mutan Najis Tadi Beberapa Kali Kakak Menyebutkan Istilah Dua Kulah Apa Itu Dua Kulah Jumlah Air Minimal Ketika Dipakai Untuk Bersuci Dapat Digunakan Kembali Berapa Jumlahnya Yakni 270 Liter Nah Itulah Mengenai Pembahasan Bersuci Berkaitan Dengan Benda Dan Alat Yang Bisa Dipakai Untuk Bersuci Bagaimana Pemapan Tentang Bersuci Mudah Bukan Mudah Mudah Sahabat Sahabat Semua Dapat Memahami Dan Mengaplikasikannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Sedikit Pesan Dari Kakak Ada Sebuah Untapan Bahwa Al Aku Salim Begismi Salim Akal Yang Sehat Ada Dari Yang Kuat Untuk Itu Mari Sama Sama Menjaga Kesehatan Kuat Meroyong Untuk Membantu Menjaga Kesehatan Sesama manusia Itu Patria Dari Kata Cukup Sekian Sampai Di pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh